Intro Kehidupan Sosial Budaya Negara ASEAN Malaysia Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Joston, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World's Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Joston adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu-Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Mata uang Malaysia, ringgit. Singapura Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata sang sekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina-Melayu. Singapura memiliki empat bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80 persen masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil, dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei, Darussalam. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru, yang diucapkan oleh awang ala Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Prapet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, dari bahasa Sangsekerta, yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Sedangkan di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Ice Tea dan disajikan dingin. Mata uang Thailand BAT Filipina Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada delapan dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog Jebuanu Ilocanu Ilocanu Hiligainon atau Ilunggo Bikol Warai Pampango dan Pangaisinens Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti Kuya Ate Manong atau Manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinningkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinningkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Mata uang Filipina Peso Setelah penjelasan tadi, mari kita bingungi bersama teman-teman buang mata uang bersama teman-teman kita. Ambil Indonesia Rupiah Malaysia Ringgit Kambojaril Kambojaril Kambojar Filipina Besok Laos Yung Gipat Lailandong Vietnam Kiat Mian Mar Brunei Singapura Dolar Indonesia Indonesia Rupiah Malaysia Rupiah Ringgit Kambojaril Kambojaril Kambojar Filipina Besok Laos Nyu Gipat Thailand Dok Vietnam Ian Mian Siis Gipat Nyu Dolar Dolar Indonesia Rupiah Malaysia Senggara Dolar 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 country Dolar Dolar Vietnam, Vietnam, Marbrunei, Singapura, Dollar, Indonesia, Rupiah, Malaysia, Ringgit, Kamboja, Ril, Kamboja, Filipina, Peso, Laos, New, Kipat, Thailand, Dong, Vietnam, Jadnian, Marbrunei, Singapura, Dollar, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!